Baik jawa kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Masya Allah. Selain zikir mah, nutrisi hati berarti boleh dilanjutkan apa lagi mah? Yang pertama zikir. Zikir ini merupakan kebutuhan. Karena zikir ketaatan kepada Allah SWT. Zikir itu ingat boleh dengan kalimat misalnya. Subhanallah walhamdillah wa la ilahillahu akbar terus. Dengan kalimat-kalimat toibah dimanapun kapanpun Anda berada. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dia ingat kepada Allah sambil berdiri. Sambil duduk. Sambil berbaring. Sambil memikirkan. Tapa Allah Maha Agung menciptakan langit dan bumi. Sampai dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Hindarkan aku daripada saat peneraka. Tuh orang yang benar beristikir. Kemudian yang kedua perbanyak istighfar. Kenapa? Tidak ada seorangpun manusia yang hidup dalam dunia. Yang gak pernah punya dosa. Iya apa iya? Iya ma. Adakah diantara kalian yang merasa gak punya dosa? Kita semua pasti punya dosa. Pasti. Makanya banyak beristikir. Pakultu astagfiru robbakum innahu kanagoparo yursiri sama alikum midroro. Wayumdidkum bi'amwali wa banina wa yajalakum janatin wa yajalakum anharo. Nuh 10, 11, 12. Nabi Nuh bilang sama umatnya. Banyak kalian beristikir. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah turunkan hujan dari langit. Allah berikan anak harta yang banyak buat kalian. Allah berikan kebun yang subur makmur Allah jinawi. Di sampingnya ada sungai buat mengarik kebun. Masya Allah. Dengan banyak beristikir. Masya Allah. Makanya Rasulullah sendiri setiap hari minimal 70-100 kali beristikir. Masya Allah. Karena mohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah. Kalau kita selalu sehari banyak beristikir. Dosa kita dihapus oleh Allah. Karena dosa kita dihapus oleh Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Ataupun dekat kepada kita. Masya Allah. Kemudian apa lagi banyak bersalawat. Kenapa banyak bersalawat? Rasulullah pun bersabda. Siapa yang bersalawat untukku satu kali. Maka Allah bersalawat sepuluh kali. Hadis nabi yang lain mengatakan. Siapa yang bersalawat sepuluh kali di pagi hari. Sepuluh hari di siang hari. Sepuluh hari di sore hari. Aku berikan syafaat buat mereka di ambil akhir. Makanya banyak bersalawat. Kenapa bersalawat? Yang Allah berikan wabahyu hanya Rasul. Walaupun Anda suaminya namanya Wahyudi. Bapak kalian namanya Wahyudi. Istilahnya Wahyudi gak dapat Wahyu. Rasul menyampaikan kepada kita. Maka dengan banyak bersalawat. Artinya kita berterima kasih kepada beliau. Telah menyampaikan seriat agama kepada kita. Apalagi nutrisi daripada hati kita. Kiyamul Lail. Wa minal Laili patahajad bihinna pilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian. Kerjakan semayang tahajud. Insya Allah. Harapkan terajat kalian naik di hadapan Allah. Amin. Masya Allah. Cuman itu dia. Godaannya. Iya mah. Godaannya. Udah tahu Allah kasih alarm. Maaf. Pengen pipis. Itu alarm kan? Pasti orang itu tidak mungkin blek. Tidur dari jam 10. Hampai jam 5. Gak mungkin. Gak mungkin. Allah berikan kepada kita. Pengen pipis. Itu alarm dari Allah. Gak usah beli beker. Dikencengin HP. Dikencengin. Mati. 10 menit. Mati lagi. Mati. Itu penyakit. Penyakit. Benar-benar. Kalau kita benar-benar. Pengen nutrisi hati kita. Tiap habis pipis. Langsung kita berbutuh. Masya. Solat malam. Insya Allah. Harkat rajat kita di hadapan. Allah pasti naik. Amin. Jadi begitu banyak nutrisi hati kita. Karena semua ketaatan. Yang namanya zikir. Yang namanya istighfar. Yang namanya bersalawat. Yang namanya kita ini solat malam. Itu kan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengisi hidup dan kehidupan kita. Dengan ketaatan kepada Allah. Dimanapun kapanpun ingat kepada Allah. Otomatis gak sempat lagi ngomongin orang. Zikir terus. Otomatis tidak sempat lagi mengejakan dosa. Karena ingat saya akan mati. Jadi semua akan beriringan. Kalau ini sudah kita lakukan. Hati kita makin sehat. Makin sehat. Tidak pernah memikirkan kesalahan orang. Berkaca apa kesalahan saya. Tidak pernah melihat dosa orang. Tapi dosa saya. Makanya Rasul mengajarkan. Ibda binapsik. Agar hati kita selalu diberikan nutrisi. Nutrisi-nutrisi. Banyaklah mengingat kematian. Kalau ngomong. Saya mikir ya Allah. Allah ridho gak? Bagaimana tanggung jawab saya dihadapan Allah. Kalau saya makan. Mikir gak halal apa harap. Kalau saya berbuat sesuatu. Bener apa salah. Kalau saya sebagai seorang guru. Ngajar yang nyajarin bener apa enggak. Allah ridho gak? Kalau saya sebagai seorang pedagang. Nimbangnya bener apa enggak. Itu yang kita pertimbangkan. Setiap saat dan kesempatan. Yakinkan di hati. Allah melihat dan mendengar saya. Inilah nutrisi hati kita. Insya Allah hati kita sehat. Sehingga sikap laku kita. Omongan kita. Kelakuan kita. Semuanya mengarah kepada kebaikan. Makanya berbanyak nutrisi hati kita. Diatur gijinya setiap saat. Harus bagaimana kita melaksanakannya. Biar kita. Masa Allah termasuk yang kolbun salim. Amin. Yaumalayan pa'umalun wa'labanun. Inlaman atollah bi kolbun salim. As-suara 8889. Akan datang suatu hari. Dimana harta kekayaan. Anak turunan tidak berguna. Anak susu gak berguna. Kecuali. Orang yang datang menghadap kepada Allah. Dengan hati yang selamat. Insya Allah. Kalau kita bisa. Ketika kita mati. Ketika hati yang selamat. Insya Allah. Diterima oleh Allah subhanahu wa'ala. Saya yakin. Ini harapan kita semuanya. Semoga kita selamat dunia. Sampai akhirat kita. Amin. Ya Rabbul Alami. Jadi artinya. Nutrisi hati itu. Bisa mencegah kita terkena penyakit hati ya Pak. Betul. Bukan mengobati penyakit hati. Tapi mencegah ya Pak. Mencegah. Seandainya pun pernah sakit. Namanya manusia pasti pernah sakit. Kalau ada orang hatinya pernah sakit. Bisa diobatin dengan tiga. Tiga. Satu. Tingkatkan iman dan ketakuan kepada Allah. Yang kedua. Hindarkan perbuatan dosa namah. Siap. Karena kita pernah berbuat dosa. Berbanyak oleh kita. Bertawabat kepada Allah. Ini obatnya. Resep yang diberikan oleh Al-Muzaan kita Muhammad SAW. Kalaupun sakit hati kita. Bisa sembuh dengan tiga resep ini. Baik. Kalau begitu. Mama. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah. Nantinya juga Mama akan melanjutkan nih. Jamaah mengenai tema kita hari ini. Nutrisi hati. Jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya. Setelah ini ya. Bisa ajukan ke Mama. Yang ada di rumah. Nantikan jawaban yang sudah. Mama siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Di atrumahmamadede underscore TV One. Akan dijawab Mama setelah ini. Kita saksikan dulu nutrisi-nutrisi yang mau lewat berikut ini. Tetap di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cari kita. Bersama-sama kita jadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.